Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Bertemu lagi bersama Bumiya di pembelajaran Bahasa Indonesia Sebelum belajar kita berdoa dulu yuk berdoa dimulai Kita masih dalam masa pandemi COVID-19 Alangkah baiknya kalian tetap di rumah ya Jaga kesehatan, jangan lupa ketika kalian keluar rumah Memakai masker dan sering cuci tangan dengan sabun Di pertemuan kali ini ibu harapkan kalian mampu memahami Langkah-langkah membuat teks fabel Nah apa saja sih langkah-langkah membuat teks fabel itu? Mari kita simak penjelasannya Langkah-langkah menulis fabel Yang pertama adalah Amatilah perilaku binatang yang ada di sekitarmu Kemudian tentukan hal yang menarik yang kamu amati Sehingga menjadi tema petulisanmu Tema yang disarankan berkaitan dengan kebaikan Yang dapat diambil dari perilaku binatang Langkah yang kedua adalah Buatlah kerangka teks cerita fabel Yang terdiri atas struktur teksnya Yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda Langkah yang ketiga yaitu Buatlah ide pokok atau gagasan yang ingin kamu tulis Di dalam keempat bagian teks tersebut Langkah yang keempat adalah Hubungkan antara ide pokok pada setiap bagian itu Dengan menggunakan kata sambung yang sudah kamu pelajari Jika perlu, kamu mampu membuat dan menembahkan kalimat lain Sehingga teksmu menjadi lebih menarik Dan mudah dipahami oleh semua umur Langkah selanjutnya Ketika menyusun teks berdasarkan hasil pengamatanmu itu Kamu harus menerapkan unsur kebahasaan Seperti ejaan, pilihan kata, tanda baca, dan kalimat Supaya dapat dan mudah dicerna dan dipahami Langkah yang terakhir Setelah kamu berhasil menyusun teks cerita fabel Baca dan cermati lagi teks hasil karyamu itu ya Lalu lengkapi kekurangan dan kesalahan yang terjadi Kemudian diskusikan karyamu itu dengan gurumu Mintalah dia membaca dan memeriksanya Jika sudah dianggap sempurna Publikasikanlah teks yang telah kamu susun tersebut Di majalah dinding Atau kamu dapat mengirimnya ke media masa di daerahmu Sebelum dipublikasikan Diperbaiki hasil teks yang disusun sesuai Dengan masukan teman dan gurumu ya Alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sekian dari ibu Mohon maaf jika banyak salah Wa'allahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!